Hai teman-teman sebelum lakukan penerbangan drone 0x4v mari kita pasang perlengkapan terbang dari drone 0 nya ya yang pertama kita pasang baterai untuk pemasangan baterainya seperti ini teman-teman oke pastikan di bagian sini tidak ada rendang ataupun ada celah kemudian kita tinggal dorong ke bagian dalam sampai pas dan buat teman-teman jangan lupa pastikan di bagian bawah disini terdapat lock atau pengunci teman-teman langsung bisa slash pastikan posisi sudah terkunci secara sempurna langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan gimbal dari drone 0x4v pemasangannya cukup mudah pertama disini terdapat garis warna hijau kita tinggal masukkan di bagian warna hijau di sebelah sini teman-teman ya bisa dilihat teman-teman kita tinggal masukkan kemudian enggak tinggal tekan sampai berbunyi klik itu tandanya kamera dan gimbal sudah terkunci secara sempurna tapi sebelumnya teman-teman bisa cek dulu di bagian dalam sini terdapat satu garis hijau yang nantinya ini menandakan apakah drone tersebut sudah mengunci gimbal dengan sempurna untuk memastikan teman-teman bisa langsung tekan bagian sini ya oke jangan lupa kita turunkan lagi dari drone 0x4v dan buat teman-teman yang ada di lapangan sebelum menyalakan drone 0x4v kita harus lepas dulu pengait dari kamera drone 0x4v kenapa? karena nanti saat akan dinyalakan kamera dari 0x4v akan melakukan kalibrasi dan apabila dia terganggu ini bisa mengakibatkan perkerosakan pada kamera drone 0x4v ya teman-teman langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada drone 0x4v pada drone 0x4v pemasangannya cukup mudah kita hanya tepatkan pada bagian warna hitam dengan warna hitam untuk penguncian disini teman-teman bisa lihat ada arah untuk mengunci dan ada arah untuk membuka kunci jadi teman-teman harus pas dan tidak boleh tidak sesuai dengan jalur ya karena dia bisa merusak dread yang ada disini kita tinggal putar pastikan pemasangan kuat oke kita pasang warna hitam pastikan semua terkunci dengan seburna sebelum menyalakan kita buka terlebih dahulu setelah bagian drone selesai kita berpindah ke bagian remote control nya nah untuk remote control nya sendiri terdapat rank extender nah cara pemasangannya juga cukup mudah dan telur dan kita klik belkan ke dalam ke layar barang kemudian kita tinggal slide ke bagian bawah oke seperti ini sampai di bagian bawah tidak ada warna hijau lagi yang menandakan rank extender nya sudah terkunci secara sempurna Setelah semuanya sudah selesai, selanjutnya kita tinggal melakukan langkah penerbangannya Teman-teman, sekarang kita coba untuk terbangin dronenya Tadi setelah kita pasang semuanya, perlengkapan dronenya, sekarang kita coba untuk terbangin Dan yang harus diperhatikan pada saat kita mau menerbangkan dronenya, kita harus kalibrasi dronenya Pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan remote-nya Jangan lupa untuk menghidupkan remote-nya terlebih dahulu Setelah itu baru menghidupkan dronenya Disini ada tombol on-off, kita geser ke on Sampai dia ke posisi hijau Dan lampu di indikator, dan adakan dia sudah nyala Setelah itu, kita coba untuk menghidupkan dronenya Tahan agak lama Sampai terdengar bunyi Disini ada lampu Berkedip cepat Tunggu sampai lampunya berkedip agak perlahan Itu menandakan bahwa drone zero sudah terkoneksi dengan remote-nya Setelah itu, mari kita lakukan langkah kalibrasi selanjutnya Setelah terkonek, lalu kita geser tuasnya ada di sebelah kiri ke posisi bawah Setelah kita tahan Setelah itu kita tekan tombol IOC 6 kali 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sampai lampu di bawah drone zero-nya tenang Ini menandakan bahwa drone zero-nya sudah siap untuk di kalibrasi Lalu kita letakkan remote-nya sejenak Setelah itu, drone zero itu menghadap searah kita Lalu kita angkat ke depan seperti ini Lalu kita berputar ke arah jarum jam 2 kali Setelah itu kita angkat ke depan seperti ini lalu kita lakukan oke setelah selesai berputar kita letakkan lagi kunci ruji di bawah dan usahakan pada saat kalibrasi kita harus di outdoor dan di tempat yang rata lalu setelah selesai kita kalibrasi kita matikan terlebih dahulu lalu kita nyalakan kembali oke setelah drone zero sudah nyala kembali dan sudah terkoneksi dengan menandakan kedip lampu yang tidak cepat ini berarti drone zero nya sudah siap untuk kita terbangkan dan di remote ini sudah ada indikator disini ada indikator X ini menandakan bahwa drone zero sudah terhubung ke remote control lalu ada GPS ini menandakan jika GPS yang tadi kita kalibrasi sudah tergunci dan bagus kalau GPS nya merah kalau GPS nya merah itu menandakan bahwa drone zero nya tidak terlalu GPS dan kita menandakan untuk menaikkan secara manual di level 2 disini juga ada level 1, 2, dan 3 ini untuk menandakan kecepatan atau akselerasi dari drone zero nya serta ketika kita naikkan ke level 2 drone zero akan dapat dikendalikan secara manual dan di level 1 ini full memakai GPS jika GPS nya tidak hijau seperti ini atau bisa kita bilang merah kita tidak dapat mengendalikan drone zero nya secara baik atau tidak dapat dinaikkan sama sekali disini juga ada indikator baterai jika sudah merah sebaiknya kita jangan berusaha untuk menaikkan drone zero nya terlebih dahulu melakukan pengecasan pada remote dan baterai pada drone zero oke setelah itu mari kita coba untuk menaikkan drone zero nya oke disini ada satu kemudahan pada saat untuk menaikkan drone zero nya disini ada tombol iOS, return to home, dan auto take off, auto landing untuk menaikkan nya cukup mudah pertama kita harus buka putaran baling baling nya dengan cara seperti ini maka baling baling atau propeller pada drone zero akan berputar setelah itu kita hanya tinggal menekan auto take off untuk pemula bisa menggunakan fitur ini oke setelah naik dan stabil kita bisa lepas auto take off auto landing nya dan drone zero siap untuk diterbangkan untuk landing kita hanya tinggal memencet atau menekan tombol auto landing seperti ini maka dia akan otomatis landing dengan mulus sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati